Manajemen PT Agung Toyota Bengkulu akan menyelenggarakan event Jalan Santai pada minggu 4 Agustus, merayakan hut agung concern ke-70. PT Agung Toyota pun telah menyiapkan hadiah utama 1 unit mobil Deucalia serta 70 unit tour price lainnya, dengan target diikuti sebanyak 30 ribu peserta. Bekerjasama dengan RBTV, persiapan jalan sehat ini pun telah mencapai 100%. Branch Manager PT Agung Toyota Bengkulu, Meriadi, menyampaikan kegiatan Jalan Santai memberi hut agung concern ini merupakan bentuk apresiasi perusahaan terhadap masyarakat Bengkulu yang telah mendukung Agung Toyota. Karena atas dukungan masyarakat, Agung Toyota berhasil menguasai 40% market di kabupaten dan kota. Pelaksanaan Jalan Santai ini memang kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Bengkulu, untuk memberi apresiasi kepada masyarakat yang sudah berkontribusi besar terhadap perusahaan kami. Di mana Agung Toyota saat ini menguasai share market itu di angka 40% dan untuk di seluruh area kabupaten dan kota itu kami nomor satu. Mohon doanya ke depan Agung Toyota ini tetap maju dan... Meriadi mengajak masyarakat untuk bersama mengikuti jalan sehat di Sports Center pada minggu jam 6 pagi. Ruto Jalan Santai telah disiapkan dan disurvei yakni dari Sports Center. Lalu berjalan menuju bundaran Hotel Grage dan berputar kembali ke Sports Center. Di sana 10.70, ayo kita bersama-sama jalan santai dalam rangka hari ulang tahun Agung Consen. Agung Consen ini adalah membernya Agung Toyota. Jadi kita jalan santai bersama Ibu Meriani dan Bapak Gubernur Rohidil. Siska Liana, RBTV melaporkan.